Intro Selasa pagi bertempat di Vihara Satya Kirti, Kota Jambi, Wali Kota Syarif Fasha bersama Wakil Wali Kota Maulana membagikan paket sembako sebanyak 500 paket kepada warga Tionghoa yang membutuhkan. Pemberian paket sembako ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga Tionghoa yang akan melaksanakan Hari Raya Imlek pada 12 Februari mendatang. Fasha mengatakan pembagian paket sembako ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun olehnya. Fasha menjelaskan untuk pembagian sembako ini setiap tahunnya, dirinya dan Wawakum Maulana menyisihkan gaji untuk membantu warga membutuhkan. Fasha berharap agar tradisi berbagi ini dapat dilanjutkan oleh Wali Kota selanjutnya. Fasha juga berpesan kepada masyarakat Tionghoa yang akan melaksanakan Hari Raya Imlek untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan menggelar acara yang bersifat mengundang keramaian. Cukup merayakan bersama keluarga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga tradisi ini akan berjalan terus. Fasha nanti kalau saya tidak jadi Wali Kota lagi sudah pensiun, nanti Wali Kota ke depan nanti melanjutkan hal ini. Semoga ini bermanfaat bagi warga Tionghoa yang akan melaksanakan Imlek dan kami berpesan di Imlek 2572 ini pada tanggal 12 Februari untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian. Boleh merayakan Imlek tapi cukup hanya dengan keluarga-keluarga saja. Jangan lupa masker. Suci Mahayanti, Jambi TV